Para relawan dan petugas medis Palestina menemukan kuburan masal ketiga di reruntuhan rumah sakit Al-Shifa Gaza Utara. Tujuh kuburan masal dengan ratusan jenazah telah ditemukan di tiga rumah sakit yang hancur. Di medis Palestina pada Rabu 8 Mei 2024 menemukan puluhan jenazah dari kuburan masal ketiga di reruntuhan rumah sakit Al-Shifa. Dikutip dari Tribun News, temuan ini menambah jumlah kuburan masal yang ditinggalkan oleh tentara Israel. Mayat-mayat yang ditemukan itu lantas dipindahkan. Seorang pejabat medis dan pihak berwenang Hamas menyatakan setidaknya ada 49 mayat yang ditemukan di fasilitas medis tersebut. Namun jenazah-jenazah itu tak dapat diidentifikasi lantaran telah membusuk. Di sisi lain, Ketua Pemantau Hak Asasi Manusia Yuromen Rami Abdu mengatakan kuburan tersebut berisi puluhan warga Palestina. Puluhan jasad itu termasuk wanita, anak-anak, dan pasien yang dieksekusi oleh pasukan Israel. Penemuan puluhan mayat itu menambah daftar panjang jumlah kuburan masal yang ditemukan di rumah sakit. Sebelumnya, satu kuburan masal juga ditemukan di rumah sakit Kamal Adwan, tiga kuburan di kompleks medis Al-Shifa, dan tiga kuburan di kompleks medis Nasir. Sejauh ini, 520 warga yang syahid telah ditemukan dari kuburan-kuburan tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!